In Case You Missed It Assalamualaikum Ibu-Ibu Calon Hajah Oh kalian tinggal di situ ya? Beda-beda kita hotelnya Beda-beda pake, beda-beda hotel Cuman lagi ngejar makanan Indonesia Dan ketemuan, janjian Kita datangnya beda-beda juga Semuanya dari SF berangkatnya? Enggak Saya dari Chicago Saya dari Toronto Saya dari JFK Tinggalnya di San Francisco Dulu semua pernah tinggal di Chicago Piransi masih di Chicago Kalian jadi berangkatnya ini Dapet dari Nusuk ya? Alhamdulillah saya sama Miranti Fase 1 Yana fase 3 Berapa lama prosesnya? Untuk akhirnya dapet semuanya Tau paketnya Kemudian program berangkatnya Kalau aku karena Lebih mudah pilihannya Karena ikut lokal imam Yang akan pergi juga Jadi saya ngikut paketnya imam tersebut Kebetulan pas buka itu Saya dapat pertolongan Allah Allah maha baik Jadi 3 menit buka itu Saya langsung dapat Ini fase 1 Alhamdulillah Maksudnya fase dari Kita daspar sampai dapat Sebenarnya panjang sih Total berapa lama prosesnya? Sepanjang Ramadan Dari bulan Maret ya Dari bulan Maret ya? 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 Belum ramadet 3 bulan 3 bulan Bisa dulu Kalau boleh tahu Bayarnya berapa? Sama semua atau gimana nih? Yang paling murah itu ada 8.900 sampai yang 20.000 USD Belum termasuk Tiket-tiketnya sendiri 3.000 Tapi all inclusive ya? Yang bisa di-customize Hanya tiket pesawat Berapa hari rencananya total? Nah paket kita beda-beda juga nih Mbak Biasanya 14 hari Saya paketnya 23 hari Tapi pesawatnya itu Cuma 20 hari Mbak Jadi misalnya contohnya ya Saya Reservasi hotel saya Dari tanggal 31 Main Tapi pada kenyataannya Tiket saya itu Saya sampainya tanggal 2 Juni Berarti hotel saya kosong Dari tanggal 31 Pesawat saya juga pulangnya Lebih cepat Kalau Yana gimana Yan? Kalau saya ngambil yang 14 hari Tapi karena paketnya itu Aku pelayan dari New York Sementara saya tinggal di San Francisco Jadi umpet domestic flight Tanggung 9 lagi Tambah lagi Wow Itu dari barat ke timur Ya sama Memangnya itu dari Chicago Dari Chicago Oh iya Tapi juga itu ada masalah sana Tanggal pulangan ya Pulangan saya sehari lebih cepat Kedatangan sehari lebih cepat gitu Jadi saya di Mbak Madinahnya Itu cuma dapet semalam Kalau saya juga dari Toronto Jadi saya terbang dulu ke Toronto Paket saya itu Gateway-nya sama sekali Gak ada di US Di North America Cuma adanya di Toronto Tapi dari Toronto Direkt ke Jeddah Dari pengalaman kalian ini Apakah kalian menilai Proses pemberangkatan haji Dari Amerika sekarang ini Lebih rumit Lebih ribet gitu Atau gimana pendapat kalian? Benar sih dulu Paket travel Emang lebih mudah ya Soalnya kayaknya Cuma sebulan Atau dua minggu sebelum haji Itu masih bisa daftar Tapi sekarang ya Jauh lebih sulit Karena ada tiket kursi Tapi ada celah ya Kalau kita mau Dan kita udah tahu caranya Salah satu caranya tuh Seperti daftar WhatsApp group ya Daftar WhatsApp group Sama travel-travel yang bekerja sama Sama provider haji Di sini gitu Jadi kita udah tahu Biasanya mereka Melalui komuniti muslim Komuniti masjid Itu biasanya ada lah Forwardan kita dapat nih Kalau mau haji tahun ini Daftar di sini Kalau kita daftar Insya Allah Kita nanti akan dikasih tahu tuh Kapan dibukanya Apa yang harus kita lakukan Dua minggu sebelum dibuka Awal Ramadan harus Mulai masukin paspor Kalau kita salah Masukin paspor Atau apa Mereka biasanya bisa ganti Celahnya di situ Tapi emang kalau semudah sih Memang jauh lebih dari zaman dulu Karena tinggal kontak Terus Sudah tahu beres Ya karena Di paket yang saya Ini cuma kayak logistik aja Jadi untuk kayak Land programnya gitu ya Mbak ya Yang misalnya hari ke harinya Saya nggak ada Arrangement sendiri Saya sembahyang sholat Yang itik ke pagi Terus Malamnya Saya ke masjid lagi Ke haram lagi Sendiri Karena itu juga Saya kontak-kontak teman Yang dari Indonesia Mereka kan rapi banget ya Mbak Ada situr Ada hari ini Tawang sunar Kemana Jadi banyak tanyaan Teman yang dari di Indonesia Jadi gitu aja sih Dan juga dari lusuk ini Kita nggak tahu Rumit kita siapa Mbak Dapat rumit dari mana? Kalau saya Betulan ya itu dari Travel agent yang di Amerika Sudah ngirim formulir Google document Ditanya Ada teman nggak Yang di satu grup Atau ada Jadi saya disatuin Saya Pensebutuhan adik saya Juga di Dastar Jadi saya satu kamar Sama adik saya Sama ada dua orang lagi Begitulah orang Indonesia juga Jadi alhamdulillah Kita berempat Kamar berempat Orang Indonesia semua Kalau saya Karena berasal dari Toronto Jadi ada Canadian 2 Canadian Bangladesh Tinggal di Toronto Satu lagi Canadian Quebekoa gitu Dari Montreal Aslinya dari Morocco Terus satu lagi Dari New Jersey Dari Bangladesh Juga Yang 6.3 Dua-duanya dari Amerika sih Kalau berangkat dari Nusuk Ada Manasik ya? Ya kalau saya kan Karena udah join Mailing list yang Lokal imam itu ya Jadi Manasiknya juga Ngeikut dia Tapi bayar Tambahan Buat kita kedua ya Travelnya dia sih Ini ada Ada jadwal Manasik lewat Zoom Ada juga Masih-masih tokal Yang buat Bacara Manasik Yang kita bisa datang Jadi Nusuk itu Ada paket-paketnya Providernya beda juga Partner di Amerikanya Bisa handle Kayak 5 Ampe 8 Provider Dari Saudi Arabia Company Meranti sama Yana Dapat paket Dari 2 Provider Saudi Arabia Tapi Gak bener-bener Seperti yang Dulu ya Kayak bareng-bareng Kita tawaf Bareng itu Gak ada lagi Kalau dari Amerika Dari Nusuk ini Kita ada Ada beberapa Leadernya Tapi kita 120 orang Jadi Cuman 10 menit Bareng-bareng Habis bubar jalan Ya Karena rame Ada yang Sampai Sampai tawafnya Tapi di oper-oper gitu Motowiffnya ganti-ganti Jadi dari hotel Ke depan haram Dari depan haram Masuk ke Mataf Itu lain lagi Motowiffnya ganti-ganti Terus udah gitu Kayaknya buru-buru Banget Akhirnya terpeca-peca Gitu Udah gitu Ngomongnya Apa namanya Arab Kan karena Ada yang Arab Ada yang Urdu Dan aku kan Inggris Terus kayaknya mereka gak ngomong Kalau misalnya Pakai bahasa Inggris Kalau oh kita bisa sholat wajar Disini ya gitu Nanti pulangnya sholat wajar Terus Jadi aku pulang duluan Habis aku urmroh Eh kamarnya sepi Kan dibilangin Tapi tadi Aku gak dengar Pakai bahasa Inggris Beda banget Kalau dibilang Sama gak Dengan dulu Beda banget Harus Banyak-banyak Selain informasi sendiri Bisa gak disebutkan Bahwa kalian berharap Proses Pemberangkatan haji Ini bisa seperti dulu lagi Kembali ke dulu lagi Diserahkan kepada Biro Lokal Yang mengurusi Ya bisa Tapi gak bisa Kenyataannya sih Sekarang yang Yang menjual paket itu Semuanya kan Perusahaan Arab Saudi Saudi Dan semuanya Pembayarannya lewat lusuk Jadi Kalau untuk Kembali ke Partner lokal Keputusannya harus Diadanya dari Pemerintah Arab Saudi Gitu Kalau misalnya Tapi ya kami berharap sih Kalau misalnya Pemerintah Arab Saudi Menjadikan partner ini Sebagai operator Gitu Kalau bisa Gitu loh Jadi mereka Berangkat Yang membimbing kita Dan ikut berangkat ke sini Karena penyatanya Enggak begitu Jadi kita dipersiapkan Aja di Amerika Tapi pas Sampai sini Di land ini Kita bener-bener Kita sendiri Ini tahun ketiga Kalau gak salah Dari yang saya dengar Dari tahun pertama Kedua ketiga Selalu ada perbaikan Bahwa sekarang Lebih terstruktur Kita ada lecture Yang ada shade Walaupun emang Iya juga Karena ada partner itu Karena ada partner Dan juga Mereka juga Apa namanya Pisa di website Ada apply as a guide Kayaknya sepertinya By recommendation Atau apa Kayaknya Yang dulunya Imam-imam yang punya Haji Travel Involve juga Akhirnya Kalau mau Tambahkan Paketnya itu Terlalu banyak Kalau yang Butuh Di dalam talam ini Alhamdulillah Dari Sampai Sampai Mau registrasi Kita bantu Kalau tidak ada masalah Dicari Pembar Bagaimana caranya Setelah kita dapat Paket Kita langsung Dijur-jurin Dikiluminasi Nah kemudian Di sini Kita juga sebenarnya Diburus Dari kawal Semuanya Pokoknya Jangan sampai keluar dari bro Ya kalau terkeluar itu Kita Kita menghubungi mereka Mereka akan jemput Berarti Ada harga Ada rupa juga Pak Kalau yang 20 ribuan itu Kayak beginilah Contohnya Contoh Kalau yang 20 ribuan Nanti juga akan Naik kereta Benar Minah campnya Sudah mempengaruhi harga Iya Kalau saya Harga harganya itu Satu Paketannya dimana Kemudian Satu kamarnya Dari beberapa orang Kemudian Minah Di campnya dimana Apakah Alkabers Yang dekat Jamarat Atau enggak Jadi itu Semuanya pengaruh Ini Tidak ada Benar salangnya Yang benarnya Itu kita memilih Apa yang kita Mau experience Karena ada juga Paket yang disediakan Itu yang semuanya Berjalan kaki Dari satu Untuk benar-benar Merasakan dimana Jaman Rasulullah Ya Jadi Pilihan banyak Cuman Prosesnya Nampun Sembilan Misali Ini Ceritanya panjang Yana Dapatnya Di V3 Paket terbaik Dia muncul lagi Alhamdulillah Ini panggilan juga Yana Ceritanya Tapi Trustful Kalau mau Diomongin masalah Level kesulitan Itu levelnya Tinggi sekali Karena memang Masalahnya Penjualan itu Diliarkan Saat Bulan Ramadhan Dimana kita Banyak Harus mengambilkan Ibadah Kita otomatis Tergambut Karena kita Nggak bisa Nampun Sini Komputer Karena itu Kayak Rotary Jadinya Jamin Siapa Bakal Dapat Taruh Juri Mau Berapa Dibu Juga Kalau Memang Gak Dapat Yang murah Juga Kalau Memang Gak Dapat Gak Dapat Tapi Proses untuk Kita Ikutan Purchase package Itu Sangat Tensinya Tinggi Terlalu Saya Dan Miranda Dapat Meranti Dapat Phase Pertama Terus Phase Kedua Wah Yana Belum Dapat Lagi Terus Phase Ketiga Gitu Kan Jadi Maksudnya Deklipkan Banget Dan Semuanya Itu Last Minute Kita Buy notice Semuanya Jadi Nggak Tahu Kapan Phase Satu Buka Kapan Phase Dua Buka Kapan Diga Buka Itu Buy notice Semua Kita Harus Stand By Makanya Jadinya Itu Yang Maksud Dibilang Yana Itu Terus Di Bulan Ramadhan Jadi Kita Nggak Bisa Fokus Yang Lain Karena Kita Terkuras Energi Kita Untuk Ini Ibarat Itu Uang Kita Mbak Udah Ada Di Wallet Itu Masalah Untuk Beberapa Orang Saya Tahu Cerita Yang Caral Uang Karena Ada Pajak Satu Setengah Persen Tidak Kembali Penuh Uangnya Dan Nggak Nggak Kembali Dan Itu Cukup Besar Ada Kartu Kredit Kena Dari VAT Yang Teksnya Itu Udah Dihapuskan Tapi Tetap 1.5% Tadinya 1.5% Plus VAT Tapi Karena Banyak Yang Comprin Tapi Yang 1.5% Tetap Dan Juga Kalau Misalnya Mau Dijual Lagi Kan Kita Terimanya Mau Dolar Jadi Real Saudi Arabia Real SAR Itu Dijual Lagi Ke US Dolar Kita Merugi Lagi Dari Kerensinya Itu Sebenarnya Yang Top Up Ini Baru Tahun Lalu Itu Sistemnya Kita Belum Ngomongin Sistem Crash Tahun Lalu Karena Masuk Begitu Dijual Sistemnya Down Dan Ternyata Orang Yang Mau Beli Belum Taruh Duit Nah Itu Bisa Memakan Waktu Lagi Jadi Tahun Ini Mereka Bilang Taruh Duit Dulu Baru Bisa Beli Baru Bisa Pilih Paket Baru Bisa Beli Pilih Paket Preferred Package Baru Bisa Dipilih Dan Abis itu Baru Bisa Check out Kalau Setelah Dibuka Itu Kayaknya Mereka Mau Cover Jadi Orang Yang Benar-benar Masuk Adalah Orang Serius Beli Tapi Tetap Dengan Itu Sistemnya Down Kan Oh Iya Tapi Bagusnya Mbak Siapa Yang Dapet Itu Insyaallah 99% Bakalan Pergi Karena Bisa Sudah Digaranti Oleh Salvi Bakal Dapet Kemudian Pembayaran Sudah Langsung Proses Kalau Tahun Sebelumnya Itu Kita Dapat Paketnya Tapi Bisa-bisa Nanti Dicancel Karena Proses Dari Bank Pembayaran Melewati Waktu Yang Ditetukan Berapa Biaya Yang Harus Dimasukkan Apakah Harus Full Cuman Sebelum Waktu Live Purchase Kita Dikasih Waktu Kita Boleh Topak Berapa Dan Kita Dikasih Waktu Kita Pilih Paket Yang Misalnya Misalnya Kita Targetkan Paket Yang Kita Beli 20 Ribu Apakah Kita Harus Bayar Langsung 20 Ribu Harus Taruh Lebih Dikit Kalau Paket Yang Kita Preferred Yang Kita Pengin Itu So Tau Jadi Kita Harus Cari Plan B Saya Janjian Sama Adik Saya Karena Kita Beda Login Kita Kalau Yang Ini Nggak Akan Dapat Kita Yang Kedua Kita Sama Sama Paket Jadi Jadi Sebenarnya Taruh Duitnya Harus Agak Dilebihin Dari Providen Itu Sudah Dikasih Update Yang mana Paket Yang Oversold Yang Overbook Yang Peminatnya Banyak Banyak Kalau Paket Kamu Peminatnya Banyak Banyak Ada Kemungkinan Kamu Mesti Fight Worth Ticket Jadi Kalau Bisa Ada Plan New Apa Harganya Belum Tentu Sama Apakah Kalian Menghadapi Masalah Kan Bayarnya Pakai Kartu Kredit Kalau Bayarnya Sampai Rp20.000 Atau Bahkan Lebih Dari Rp20.000 Bagaimana Bayarnya Ada Masa-masa Konfigurasi Bisa Pakai Kartu Kredit Atau Bank Nah Kartu Kredit Itu Kebetulan Bisa Langsung Transfer Ke Wallet Pas Purchase Button Muncul Itu Live Go Live Saatnya Beli Jadi Kita Harus Siap Uang Kita Di Wallet Nusuk Udah Ada Jadi Kita Tinggal Purchase Cepet Semoga Paket Yang Kita Mau Masih Ada Kalian Sekarang Sudah Di Sana Gimana Perasaannya Karena Banyak Orang Yang Mau Daftar Gak Dapet Ada Yang Berangkat Gak Dapet Belum Lagi Latar Belakang Informasi Dari Negara Asal Kita Orang Monek Haji Nunggu Sampai 30 Tahun Ya Kalau Saya Terharu Tiap Hari Nangis Ternyata Benar Apa Kata Kata Orang Bilang Kita Tamu Allah He Terharu Saya Terharu Juga Kesini Kayak Mimpi Kok Bisa Saya Kesini Saya Emang Sudah Dua Tahun Terakhir Pengen Tapi Gak Gak Tau Gimana Caranya Alhamdulillah Saya Bisa Pergi Kebetulan Juga Alhamdulillah Bisa Sama Adik Alhamdulillah Ada Dua Teman Saya Sahabat Dari San Francisco Yang Dulu Cik Aku Udah Lama Gak Ketemu Alhamdulillah Saya Ketemu Beberapa Orang Teman-teman Juga Masa Kecil Sama-sama Masya Allah Saya Ini Bersyukur Luar biasa Dan Doa Saya Buat Orang-orang Yang Masih Nantri Menunggu Jangan Kutus Harapan Doa Harus Insya Allah Dimukakan Jalannya Saya Juga Mau Menambahkan Yang Berarti Bilang Saya Coba Dari Tahun 2020 Itu Saya Berdoa Ini Waktu Yang Bagus Untuk Saya Karena Anak-anak Saya Tahun Depan Udah Nggak Libur Lagi Jadi Doa Saya Ini Kesempatan Terakhir Untuk Biar Semuanya Terurus Jadi Saya Tenang Berangkatnya Kalau Bisa Ijinkan Alhamdulillah Diijinkan Terus Teman Suka Tanya Kamu Pergi Sendiri Nggak Apa-apa Kamu Nggak Ada Temannya Teman Kamu Siapa Suka Ditakut-takut Ini Maksudnya Saya Jadi Cemas Ya Ditanya Tapi Allah Beri Saya Teman Alhamdulillah Yana Gimana Yan Nggak Untuk Mereka Yang Belum Dapat Putus Asa Terus Sampai Sepaneng Gitu Kayak Yana Kan Sepaneng Stres Kalau Menurut saya Itu Dalam Semua Hal Ajaran Kita Harus Ke Arah Tawakal Tapi Untuk Meninji Tawakal Itu Ada Proses Bohong Kalau Kita Pengen Sesuatu Kita Nggak Dapat Langsung Tawakal Kita Akan Rasa Sedih Terutama Ini Saya Nampungi Melalui Misok Kepeng Selan Jadi Kalau Memang Udah Niatnya Disitu Dicoba Terus Sampai Mereka Tutup Kenjualan Sampai Tidak Ada Lagi Fase Selanjutnya Jangan Buru-buru Kecewa Langsung Hidro Terus Masalah Mental Itu Memang Bener-bener Saya Nggak Bohong Selama Tiga Minggu Itu Kayaknya Terganggu Banget Dan Ini Mempengaruhi Orang Yang Ternyata Mengenai IT Kalau Alhamdulillah Ake Miranti Dan Yana Terima kasih Atas Bincang-bincangnya Semoga Menjadi Haji Mabrur The Voice Of America VOA